Halo sobat hebat, kenalin aku Nokia. Nah disini sekarang aku lagi di gedung ACC, Kampus Mercy. Tau kan itu pasti dimana? Tau dong, nah disini aku lagi ada di tempat pengukuhan mahasiswa baru, Universitas Erangga 2023. Tentunya aku mau main Q&A dan minigames. Kepo gimana? Yuk ikutin! Yes 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 yes, tip, 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 tip. Yes 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 yes, elak eminast parkour. Nah kita udah dapet mangsa satu nih, sebelum itu kita boleh perkenalan dulu kali ya, biar lebih deket gitu. Oke boleh kenalan nih, namanya siapa, dari Prodi Mana, dan fakultas apa? Halo, nama saya Arnaw Banujaksana. Halo, nama saya Sabina Talita Laksmi Bintarti. Saya Cendera Tusanset, kami dari Fakultas Kedokteran. Prodi Kedokteran. Weh, kompak banget. Nama aku Belinda Orelia, aku dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Uliah Amanda Putri, aku dari Fakultas FIB, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Namaku Marco, dari Prodi Sosiologi, Fakultas Fisip. Oke, Fakultas Fisip. Kamu? Nama aku Yahya Ayundra, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama aku Yasmin, dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Oke, satunya? Kalau nama saya sih, Sarif, sama seperti dia, Fakultas Hukum ya. Aku Anggi, dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Oke. Halo, aku Ayulsa, dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Oke, aku mau tanya-tanya nih ke kalian. Tadi gimana sih first impression kalian buat pengukuhan Mabah ya, 2023 di Universitas Air Langga? Gimana menurut kalian? First impression saya, pas pengukuhan tadi sih, mungkin yang pertama, speechless ya. Soalnya kayak uah banget. Apalagi tadi pas ada Mabah juga yang dipanggil, terus maju. Terus tuh kayak, dia tuh kayak lawak banget gitu. Oke. Itu sih. Oke, first impression aku sih, langsung ada di otak nih, Kak. Apa-apa? Loh, enggak bahaya, Kak. Enggak bahaya, Kak. Emang boleh, acara pengukuhan Uner sekeren ini tuh boleh. Oke, oke. Terus ini first impression aku. Berarti keren ya, berarti ya. Seru sih. Terus agak overwhelmed juga. Kenapa nih ke overwhelmed? Probe banget gitu. Iya, probe masuk Uner. Oh, pernah GPR? Oke, oke, oke. Bangku banget ya, bisa masuk Uner. Gitu ya. Next. Langsung lanjut. Boleh, what sih? Bangga sih, Kak. Bangga. Terus kayak tadi itu nangis, tidur. Kenapa tuh, kenapa tuh? Kok bisa nangis? Kenapa tuh? Nangis ya, karena kayak bangga. Karena akhirnya kayak, ya, gak problem gitu. Oke, oke. Menurut saya sih, seru banget ya. Karena kayak, runtutan acaranya itu banyak gitu. Hmm, oke, oke. Karena runtutan acaranya banyak. Gimana tuh maksudnya? Acaranya seru-seru, asik gitu. Oh, asik gitu ya. Oke, kalau kamu gimana first impression-nya? Ya, pasti seru dan bahagia ya. Soalnya, beda dari pengukuhan atau ospek-ospek kampus lainnya, kita di dalam gedung dan dingin. Enggak dipanas-panasan. Oke, enggak panas-panasan ya. Yang pastinya sih, seru. Kayak menarik gitu kan. Yang tadi, yang di akhir kan, kayak ada orasi-orasi gitu kan. Itu kan yang bikin makin menarik. Dari kayak seperti puncak acara gitu. Kita kan belum pernah dapetin dari masa SMA. Baru kali ini. Lihat secara langsung, jadi rasanya kayak, wah, bener-bener keren. Keren-keren mahasiswa gitu kan. Oke, mahasiswa berarti orasi. Berarti ada jimomong baranya gitu ya. Terus, hal istimewa apa nih buat kalian selama pengukuhan ini? Ada enggak? Ada dong pastinya ya. Jadi, menurut saya pas waktu pengukuhan tadi itu, selain dari materi yang dibawain sama, mulai dari rektor sampai yang sumber-sumber lainnya, itu kayak bener-bener jelas banget gitu. Oke. Terus, habis itu juga fun banget buat didengerin. Nah, terus habis itu terlebih lagi, tadi juga ada beberapa Mabah juga yang disuruh nyanyi, ke depan ya. Kayak mimpin-mimpin nyanyi gitu. Terus, habis itu kita kayak konser. Jadi, enggak berasa pengukuhan gitu ya? Bener banget. Oke, oke, oke. Jadi, itu ya? Jadi, kita bisa nyanyi bareng gitu. Sing along. Iya, sing along, sing along. Banyak materi yang bisa kita ambil sih. Oke, banyak materi yang bisa diambil. Lalu, ada lagi? Terus, tentang kehidupan kuliah juga yang dikasih tahu tadi. Sekaligus dapet teman baru ya tentunya ya. Nah, gimana? Udah kenalan banyak belum dari fakultas? Mana aja tuh? Kedokteran. Kedokteran, oke. Visi. Lanjut aja lagi. Hal istimewa apa yang kamu dapetin selama pengukuhan kali ini? Duduk di depan AC. Oke. Terus, yang kedua apa? Terus, ya bisa ketemu teman-teman baru gitu ya. Terus, kumpul sama teman-teman SFA juga. Soalnya kan lumayan banyak. Oke. Jadi, terhitung gak kerasalah acara pengukuhan ini. Oke, walaupun seharian tetap gak kerasa gitu ya? Acaranya seru, terus kita kumpul dengan lingkungan yang baru. Oke. Harus pembiasaan lagi gitu. Tapi gimana itu? Vibe-nya gimana? Enak apa enggak? Negatif apa positif apa gila? Positif, pastinya seru. Karena kita berkenalan dengan teman-teman yang baru. Apa, sejak pengukuhan tadi kan ada banyak orang yang dikumpulkan pada satu tempat. Aku sukanya itu, kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa menggunakan kesempatan untuk connect dengan yang lainnya gitu. Oke, jadi ada komunikasi ya? Jadi ada unsur keterpaksaan gitu, tapi ya lost lah. Yang introvert harus jadi extrovert. Apa boleh buat lah gitu ya. Oke, selanjutnya? Panitianya juga ini sih, ada di mana-mana. Jadi setiap kita bingung sama tempat, sama daerahnya, bisa langsung nanya gitu. Oke, jadi panitianya sangat membantu kalian gitu ya. Oke. Banget, banget, banget nih. Gercep panitianya. Oke, gercep. Apa itu langsung dibantu gitu. Set, 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 set. Oke, satut-satut ya. Nah ini kan udah Q&A ya. Aku mau main game sebentar boleh ya. Bentar, bentar. Ini boleh ditebak enggak? Ini mahasiswa dari Prodi mana atau fakultas mana? Boleh tebak enggak? Kalian tebak ini dari fakultas mana? Aku mau kalian tebak nih, anak ini dari fakultas apa? Mungkin keliatannya visip ya, Kak? Iya. Ini visip ya? Iya, visip. Semuanya setuju visip nih? Visip nih, visip nih, visip nih. Setuju? Oke. Alasannya apa coba? Mungkin kayak dari vibe-nya gitu, Kak. Kayak vibe-nya anak visip banget. Oke, vibe anak visip banget tuh kayak gimana tuh? Coba dong. Kayak undescribable gitu deh, Kak. Kayak punya auranya sendiri. Oke, punya auranya sendiri. Nah, menurut kalian anak ini dari fakultas mana? Visip. Dari visip. Kenapa nih? Kenapa nih kalau dari visip? Kayak ojo-ojo-ojo-nya. Bukanya visip banget. Visip banget. Ayo, ayo, ayo. Tebak, tebak, tebak. Fakultas ya, bukan Prodi ya. Fakultas. FAB mungkin? FAB. Aura anak pintar gitu ya, Kak. Aura anak pintar, terus pendiam. Oke, oke, oke. Nurut gitu. Oke, oke. Kalau kalian? Ini langsung menebak. Oke, boleh, boleh, boleh. Kayaknya ini, dokter gigi. Dokter gigi. Kalau aku sih muka-muka anak, Scientech. Scientech. Anak Casmas sih kayaknya. Casmas. FIB itu kayaknya. FIB. Oke, teman-teman. Jadi tebakan kalian salah. Tetot. Anak mana? Ini tuh anak akutansi. Jadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, aku hampir jawabin itu tadi. Tuh sama. FIB. Apaan, apaan, apaan nih? Beneran abangnya nih. Senjelas itu mirip. Ya, harusnya anak FAB. Emang piling-piling cewek ini? FIB. FAB. Oh, nanti ini salah link-nya ya? Yang salah salah. Aduh, sedih nih, sedih nih. Apa kan? Bisa kan dilihat dari muka itu visi banget? Bisa, bisa. Oke, tapi ternyata jawaban kalian salah. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, iya. Iya, mirip ya. 11.12 ya? Rodinya Ekonomi Pembangunan. Iya, bener banget. Kamu? Iya, FAB juga. FAB juga. Ini FAB ya? Jawaban kalian salah. Tetot. Yang bener, dia dari FTMM. Ternyata kalian salah-salahnya. Bener dari mana? Dari Fakultas Vokasi. Yowey. Ternyata dari Bapain dulu ya? Say bye-bye dulu. Bye-bye. Oke, aku berhasil diantara dua tiang ini ya. But thank you ya buat waktunya untuk pembacara kali ini. Oke, kita say bye-bye dulu ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Oke, thank you. Aku tersekut. Yowey. Heh-bye. Bye-bye. You're right. Terima kasih.